Halo, kembali lagi di channel saya tentang pembelajaran biologi. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang dekarboksilasi oksidatif. Apa itu dekarboksilasi oksidatif? Itu merupakan langkah kedua dari respirasi aerob. Nah, seperti kita ketahui bahwa respirasi aerob terbagi menjadi empat langkah. Yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus krebs, dan transport elektron. Untuk langkah yang pertama, glukosa akan diubah menjadi asam pirufat. Dan pada langkah kedua, dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat hasil dari glikolisis akan diubah menjadi asetil goenzim A. Nah, oke. Jadi, satu molekul glukosa ketika menjalani glikolisis akan menghasilkan dua molekul asam pirufat. Asam pirufat. Inti dari dekarboksilasi oksidatif adalah mengubah asam pirufat menjadi asetil goenzim A. Dan nantinya, asetil goenzim A ini yang akan masuk siklus krebs. Inti dari dekarboksilasi oksidatif adalah mengubah asam pirufat menjadi asetil goenzim A. Biasa disingkat dengan tulisan asetil goenzim A gitu saja. Nah, sebenarnya reaksinya itu cukup kompleks. Ada sekitar empat tahapan reaksi. Namun, biasanya di buku-buku atau di media-media pembelajaran, reaksinya disederhanakan, hanya ditulis secara singkat. Intinya adalah mengubah asam pirufat menjadi asetil goenzim A. Nah, pengubahan asam pirufat menjadi asetil goenzim A ini nantinya juga akan menghasilkan molekul NADH. Akan menghasilkan molekul NADH dari bahan NAD+. Selain itu, pengubahan asam pirufat menjadi asetil goenzim A akan melepaskan molekul CO2. Molekul CO2 akan dilepaskan dan dibebaskan dari sel dan nantinya akan dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, untuk mengubah asam pirufat menjadi asetil goenzim A, dibutuhkan penambahan. Penambahan memasukkan penggabungan molekul yang namanya goenzim A. Jadi, asam pirufat harus ditambah koenzim A, supaya nanti menghasilkan asetil goenzim A. Sampai sini, paham ya? Jadi, intinya asam pirufat ketika diubah menjadi asetil goenzim A, akan melepaskan CO2, akan menghasilkan NADH, dan perlu ditambah koenzim A. Seperti itu. Nah, karena glipolisis, satu molekul glukosa menghasilkan dua asam pirufat, maka satu molekul glukosa nantinya akan menyebabkan terjadinya dua kali proses dekaroksidasi oksidatif. Sehingga, hasilnya adalah, untuk sekali proses dekaroksidasi oksidatif, hasilnya adalah satu NADH dan satu Acentil-CoA. Sedangkan, untuk satu molekul glukosa, karena dia akan menghasilkan dua asam pirufat, maka ini tinggal dikalkan dua saja. Jadi, untuk satu molekul glukosa, akan menghasilkan dua NADH dan dua asetil goenzim A. Nah, nantinya NADH ini yang dihasilkan akan memasuki transport elektron untuk menghasilkan ATP. Sedangkan, asetil goenzim A yang dihasilkan akan memasuki siklus Krebs, yang di situ dia nanti akan diproses untuk menghasilkan energi lebih lanjut. Saya kira penjelasannya cukup sampai di sini. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih.